Intro Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Lorong Tahu Pasar Mardika, Ambon, Maluku. Akibat kebakaran yang berkorbar selama 5 jam, 2 orang meninggal dunia, seorang lagi mengalami luka bakar. Pemerintah kota Ambon pun menetapkan masa tanggap darurat bencana kebakaran selama 14 hari mendatang. Sementara jumlah kerusakan serta nilai kerugian masih belum diketahui. Ratusan rumah di permukiman padat penduduk di Lorong Tahu Pasar Mardika, Kelurahan Rijali, Kota Ambon, Maluku, terbakar hebat selama 5 jam. Hingga kini belum diketahui sumber api apalagi memicu kebakaran. Dampak kebakaran cukup dasyat, lantaran upaya pemadaman tidak ampuh, tidak cukup cepat menjinakkan api. Terlebih lagi, prioritas bangunan terbuat dari bahan yang mudah terbakar, sehingga mendulihkan petugas pemadam kebakaran di lapangan. Tapi yang pasti, pemerintah segera menetapkan kemampuan darurat terhadap jiwa kebakaran. Apa ada korban jiwa? Korban jiwa sampai dengan saat ini, satu meninggal dulunya. Yang satu, luka bakar. Itu yang sementara kita dapatkan dari pihak kepolisian dan juga RP yang ada di sementara lokasi kebakaran. Korban yang tewas diketahui bernama Ferry Marsela alias Efer, yang diduga kuat tertidur lelap di lantai dua rumah kontrakan semi-permanen. Jenasa pekerja bangunan itu langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Maluku. Perkembangan terbaru, satu orang lagi korban tewas, yakni bernama Lama Siru, seorang pedagang. Sehingga total jumlah korban tewas dua orang, serta seorang lainnya bernama Ical, mengalami luka bakar. Selama masa tangkap darurat, pemerintah kota Ambon akan membuka posko bantuan, kesehatan, serta makanan. Selama itu pula, pemerintah akan melakukan pendataan terkait jumlah kerusakan, serta nilai kerugian akibat kebakaran yang belum tercatat seluruhnya. Fiat kepolisian juga akan menutup lokasi kebakaran, selagi proses penyelidikan terkait penyebab kebakaran berlangsung. Demikian laporan Chris Belseran dan Usman Mahu dari Ambon, Maluku.